Halo sahabat L. John, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Indonesia Investment Forum. Dan seperti biasa, saya hadir untuk menanyakan kepada narasumber-narasumber yang luar biasa tentang update dari properti yang ada nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Nah, saat ini kita akan bahas yaitu properti yang adanya di Bekasi, Daji Bugur, sekitar situ. Nama projeknya adalah Emerald Teras. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Arief, kurun nama Alam Shah. Halo Pak Arief, apa kabar dari manajemen marketing, khususnya dari Emerald Teras. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah baik Pak Ruby, semangat pagi. Wah, semangat pagi. Sehat-sehat selalu ya Pak Arief ya. Sehat selalu Pak. Wah, mantap. Oke, nah. Terima kasih Pak Arief sudah hadir di acara ini dan juga Pak Arief untuk membagi informasi khususnya tentang properti. Nah Pak Arief, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Arief. Pak Arief, Emerald Teras. Ya, nah dikembangkan oleh siapa sih Pak Arief untuk pengembangnya Pak Arief? Jadi Emerald Teras ini dikembangkan oleh Anugrah Girea Bestari Pak, di bawah grup dari Emerald Land. Jadi ada beberapa projek yang kita kerjakan untuk di Jabodetabek. Seperti itu Pak. Wow, nah kalau bicara, sudah tahu nih developer-nya. Projek-projek apa saja sih Pak yang sudah dikerjakan oleh Emerald Land ya Pak? Emerald Land, betul. Jadi projek pertama kami adalah di Cibinong Pak, dengan namanya Emerald Land. Itu di tahun 2015, ada sekitar kurang lebih 106 unit. Lalu yang kedua adalah di Emerald Teras sendiri, itu ada 3 hektare, terletak di Jati Asi. Lalu kita ada juga di Emerald Residen Pak, di Sepatan Tanggerang. Itu luasnya kurang lebih sekitar 3 hektare. Lalu kita baru buka di tahun kemarin, itu adalah Emerald City. Jadi, adanya di Cibinong juga Pak, ini cukup luas, dengan 9 hektare. Lalu projek kita yang terbaru ada 2 Pak di tahun ini, adalah Emerald Neopolis Kerawang, dan Emerald Cilebut yang ada di Cilebut Pak. Wow, banyak sekali ya Pak ya projek-projek yang dikembangkan oleh Emerald Land ya Pak ya. Wow, dari tahun 2015 ya Pak ya? 2015 projek kami pertama Pak. Yes, dan sudah banyak unit-unit yang sudah ready dan serah terima Pak Arief? Untuk di Emerald Teras sudah habis semua Pak, jadi projek habis semua sudah handover ke konsumen kita masing-masing. Lalu di Emerald Teras, kita sudah mulai serah terima untuk ke konsumen Pak, dan sudah ada yang tinggal di sana. Lalu yang lainnya masih ongoing? Oh iya, yang lainnya sedang berjalan Pak, betul. Karena memang projeknya baru, Emerald Sempatan yang ditanggaran, Emerald Presiden, kita sedang kontraksi untuk pembangunannya Pak. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara soal projek dari Emerald Land ini Pak, dan ini apa sih Pak yang ditawarkan, khususnya di Emerald Teras ya Pak? Jadi di Emerald Teras ini kita tawarkan kunian Pak, yang berkonsep dengan seperti townhouse, yang terpadu dengan adanya fasilitas yang kita berikan untuk ke konsumen. Jadi ada sport club, ada tempat bermain anak-anak gitu. Jadi ada empat tipe yang kita tawarkan untuk konsumen yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka Pak. Seperti itu. Hmm, oke. Nah, kalau lokasi praxisnya itu di mana Pak? Lokasi Emerald Teras itu luar biasa sangat strategis Pak. Lokasinya di Jalan Raya Wibawamu Kidua. Jadi ini aksesnya bisa dilalui melalui jalan pintu jati asik, ataupun bisa dari jati warna, atau bisa dari cibubur Pak. Jadi ini luar biasa sangat strategis sekali ini lokasinya. Nah, jadi ini dekat kemana-mana ya Pak ya? Kalau bicara untuk dari akses jalan tol, kalau misalnya dari Jakarta itu melewati tol mana Pak? Kita bisa tiga pintu tol Pak, kita bisa melalui Pak. Yang terdekat adalah memang pintu tol dari jati asik Pak. Kurang lebih sekitar 4 kilo saja sudah sampai ke proyek kita yang di Emerald Teras. Lalu bisa via dari pintu tol jati warna Pak. Dan satu lagi dari pintu tol cibubur dari Transyogi. Jadi ada tiga pintu tol akses menuju ke Emerald Teras. Oke. Tadi kan kalau bicara itu lewat tol ya Pak ya. Kalau bicara mungkin bicara transportasi umum lainnya Pak, apakah dekat dengan mungkin stasiun atau LRT ataupun mungkin terminal. Baik. Jadi menampilas ini untuk ke LRT Pak, kita ada bisa dua tempat, dua lokasi stasiun maksud saya. Bisa dengan di stasiun cibubur, kita kurang lebih sekitar 5 kiloan Pak. Lalu ada stasiun dari Jati Cempaka Pak yang terletak di Jati Bening. Kurang lebih sekitar 7 kiloan kita sudah sampai ke stasiun LRT Pak. Lalu juga ada sarana transportasi Pak, transportasi umum. Jadi ada kendaraan umum yang bisa melewati proyek kita dari Jati Asi menuju ke kampung rambutan. Jadi cukup mudah sekali untuk sarana transportasi kita. Baik, baik, baik. Nah Pak Parief, kalau bicara soal saat ini gitu kan Pak ya. Nah kenapa sih Pak, apa yang menjadi keunggulan dari Emerald Teras ini Pak? Iya Pak, selain lokasi yang strategis, lalu Emerald Teras ini didukung oleh adanya fasilitas khusus buat penghuni Pak, dan sudah jadi nih Pak. Sudah jadi, sudah jadi ya. Oh sudah Pak. Klaus ini sudah jadi, kolam benang sudah siap dipakai. Lalu nantinya ada tempat bermain anak-anak Pak di belakang, ada jogging track, ada basket court Pak. Jadi ini satu lapangan Pak. Jadi anak-anak penghuni di sana bisa bermain basket di sana. Lalu kita ada security 24 jam dengan CCTV Pak, dengan satu gerbang masuk saja. Jadi keamanan dan kenyamanan penghuni ini sangat kita utamakan memang Pak. Seperti itu. Wow. Jadi fasilitasnya sudah ada ya Pak ya. Sekali lagi, buat sahabat Eljon yang mungkin lagi cari-cari properti, atau cari-cari rumah, sahabat Eljon bisa mempertimbangkan Emerald Teras sebagai salah satu pilihan. Nah tadi sudah Pak Arief sudah sampaikan di lokasinya yang cukup strategis ya, dekat dari LRT, kemudian juga ada tiga akses tol ya Pak ya. Tiga akses tol. Tiga akses tol sekali ya. Ini tol yang paling baru ya, itu yang mana Pak ya? Nanti ada akses tol baru Pak, itu dari Jati Asih menuju ke Sadang Pak. Oh, Jati Asih menuju ke Sadang. Jadi ini Japek kedua atau Jakarta Cikampek Selatan Pak. Itu dari lokasi kita hanya kurang lebih sekitar 2-3 kilo saja Pak, itu tol ini. Dan sekarang sedang dalam pengejaan pembebasan Pak. Oh, sekarang dalam pengejaan ini. Nah, biasanya Pak Arief ya, yang konsumen-konsumen yang telah memilih Emerald Teras, biasanya apa sih yang menjadi alasan mereka Pak Arief? Biasanya karena, satu karena lokasi Pak. Lokasi ya. Kedua, mereka bilang lokasi lagi Pak. Lokasi lagi Pak ya? Lokasi lagi Pak. Jadi ini lokasinya sangat mudah dicapai ya Pak. Jadi dari pintu tol itu sangat dekat sekali. Lalu mereka lihat juga dari kualitas pembangunan kita juga sangat baik, Pak. Dan kita delivery ke konsumen tepat waktu. Tepat waktu ya? Ya. Memang berapa lama sih Pak yang dijanjikan Pak untuk pembangunan? Kita menjanjikan saat ini 8 bulan Pak untuk serah terima ke konsumen. 8 bulan? Untuk rumah berapa lantai? Dua lantai Pak. Dua lantai Pak ya? Hanya 8 bulan ya? 8 bulan Pak. Tentunya kualitasnya kita jaga ya Pak, tentunya. Seperti itu. Yes. Di samping ini juga fasilitasnya sudah ada seperti kolam berenang, terus taman bermain anak juga sudah ada ya Pak ya? Betul Pak. Taman bermain anak sudah ada. Oke. Nah, bicara soal tadi Evera Teras. Jadi ini rumah saja atau ada yang lainnya juga Pak? Kebetulan saat ini kami mengembangkan hanya untuk rumah saja Pak, tapi ke depan tidak ada kemungkinan ada daerah yang di depan yang akan kita kembangkan untuk daerah komersial Pak, seperti itu. Kedepannya akan ada area komersial ya Pak ya? Seperti mungkin apa Pak, ruko ataupun mungkin food and beverage atau apa Pak? Lebih seperti itu Pak ya? Iya Pak. Oke, nah sahabat Eljon, buat sahabat Eljon yang ingin mempertimbangkan bagaimana mencari sebuah lokasi yang luar biasa prima di Emerald Teras. Nah, sahabat Eljon bisa menjadikan ini sebagai pilihan karena unitnya juga hanya 8 bulan ready, kemudian juga fasilitas-fasilitas juga banyak tersedia dan juga sahabat Eljon gak usah khawatir tentang lokasinya karena lokasinya yang prima membuat banyak sekali peminatnya ya, apalagi tadi dapet jalan tol, kemudian juga dapet LRT, kemudian juga dikembangkan oleh developer yang terperkaya ya, karena sudah banyak proyek-proyek yang dikembangkan. Nah, sahabat Eljon, baik sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Indonesia Investment Forum karena kita akan bahas tentang Emerald Teras, kita akan kupas tersebut lebih jauh lagi. Jadi, sahabat Eljon, tetap di Indonesia Investment Forum bersama saya, Ruby Herman. Halo, sahabat Eljon. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Halo, sahabat Eljon. Kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya, Ruby Herman. Dan, sahabat Eljon, terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan program ini dan saat ini kita sedang membahas sebuah properti yang berada di Bekasi, di Bubur, namanya Emerald Teras. Nah, di sektor satu kita telah membahas apa saja sih yang menjadi keunggulan. Nah, salah satu yang menjadi keunggulan adalah lokasi. Kita tahu bahwa lokasi ini yang menjadi alasan utama banyak orang memilih, terutama lokasi dekat mungkin dengan tempat-tempat yang menjadi kebutuhan banyak orang. Oke, bersama saya sudah hadir ada Pak Arief. Halo Pak Arief, manajemen masing dari Emerald Teras. Yes, kembali lagi Pak Arief. Siap Pak Rubi. Oke, Pak Arief, tadi kita sudah bahas tentang apa saja yang menjadi keunggulan. Nah, Pak Arief, kalau boleh tahu, ini segmen atau target market ini ke siapa sih Pak Arief? Yang membeli khususnya di Emerald Teras ini Pak Arief? Memang di Emerald Teras ini agak unik Pak. Jadi, bermacam tipe ada di sana nih Pak. Tapi memang sebagian besar adalah pasangan muda nih Pak. Pasangan muda, oke. Pasangan muda Pak. Milenial ya Pak? Milenial ya Pak? Milenial Pak. Milenial Pak. Jadi, kebanyakan memang segmen dari kita ini adalah kaum-kaum milenial ini Pak. Dari sekitar umuran 30 sampai ya 35 itu sangat mendominasi Pak untuk konsumen kita di sana. Berarti, ini milenial-milenial yang baru saja menikah ya Pak tadi ya. Menikah, terus juga tempat tinggal ya. Nah, ini anak satu Pak biasanya. Oke, dan di sini juga sudah serat lima ya Pak ya? Berarti sudah ada penghuni ya Pak ya? Sudah Pak. Dari awal tahun 2019 ini kita sudah mulai serat lima. Sorry, 2020 ya Pak? 2020 ya? Oh maaf, maaf. 2020 Pak, mohon maaf. 2020 kita mulai serat lima. Nah, sekarang kurang lebih sekitar lima belas sampai dua puluh kata yang sudah tinggal Pak. Oke. Tadi, untuk luas total areanya adalah berapa hektare Pak? Tiga hektare ya Pak ya? MRTN setiga hektare Pak. Dengan total 220 unit Pak. Oh, ada 220 unit ya? Oke. Pak, saya mau tanya-tanya juga nih Pak. Untuk, tadi kan lokasi yang tadi Pak Arief bilang menjadi keunggulan dari MRTN. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, Nah, di sekitar MRTN ini ada apa saja nih Pak? Fasilitas-fasilitas yang mungkin seperti sekolah, atau pasar, atau apa nih Pak? Di sekitar MRTN yang mungkin menjadi opsi dari banyak calon-calon pembeli gitu Pak? Baik, Pak Pak. Jadi, biasanya konsumen menanyakan, yang pertama adalah sekolah untuk anak-anak Pak. Jadi, di sekitaran dari MRTN ini ada AC Bikia. Jadi, sekolah untuk anak-anak dari SD sampai SMA Pak. Lalu, ada BPK Penabur Pak. Kurang lebih sekitar 7-8 kilo lah Pak dari kita. Lalu, ada sekolah umum lainnya Pak, sebenarnya. Ada sekolah dasar negeri di sekitaran kita. Dan ada, untuk universitas, kita ada universitas percubuana Pak. Tidak jauh dari lokasi kita, ada polisisi yang ada di keranggan. Seperti itu Pak. Lalu, untuk sarana publik lainnya, kita ada seperti Superidu, lalu ada GS Pak, itu juga tidak terlalu jauh. Supermarket itu Pak ya? Supermarket ya Pak? Iya, Supermarket Pak. Lalu, buat hangout, kita ada kota sinema Pak. Jadi, di kota sinema ini, Bapak bisa, kalau weekend, bisa nonton dengan keluarga sambil makan di sana. Terus ada sambil dekati live musiknya Pak, seperti itu. Wow, ini dekat kemana-mana jadi Pak ya. Tadi, kalau ibu-ibu pengen belanja, tadi ada Superindo, ada GS Market, GS Foremarket ya. Nah, kemudian, kalau bapak-bapak gimana Pak? Kalau mungkin, ini mungkin dekat juga sama apa, seperti kayak tempat hangout, tempat ngopi, atau ada mal apa Pak, yang ada di sekitar sini? Untuk kopi banyak Pak, ada Starbucks Pak, ada lagi Jeko dan segala macam ya. Terus ada banyak tempatnya di sana Pak, nanti disemuskan satu persatu nih. Wow, oke. Kalau mal, mal di mana Pak, terdekat Pak? Kalau mal, kita terdekat ada di, harus ke daerah Pekayon Pak, di Grand Galaxy, atau di Cibubur Pak? Oh, di Cibubur banyak sekali ya, mal ya. Ini ke Cibubur juga dekat ya Pak? Ke Cibubur dekat, ini ke arah Bekasi juga dekat ya? Iya Pak, dekat sekali, betul. Ke arah Cibubur, kita ada transmat di sana Pak, dan macam-macam di sana. Seperti itu. Yes, yes, yes. Oke Pak, jadi kalau tadi ini pasar dekat, sekolah juga dekat, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya dekat, ini menjadi salah satu keunggulan dari Emerald Teras. Oke, kita juga mau bahas kepada sahabat Edjon, Bu sahabat Edjon yang mungkin lagi cair rumah nih, kita mau tanya juga kepada Pak Arief. Pak Arief, kalau tipe-tipe yang ditawarkan ini, apa sih Pak? Apa aja yang ditawarkan Pak Arief? Baik Pak, jadi di Emerald Teras ini ada empat tipe yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu, calon pemuli kami. Jadi dari tipe yang terbesar adalah tipe J, Pak. Ini luas tanah, mulai dari tanah 90, dan bangunannya di 130, Pak. Ini split level, Pak, dua setengah lantai. Jadi ada basementnya, Pak. Ada basement ya? Ada 4 kamar, ada basement, Pak, betul. Padahal tanahnya nggak terlalu besar ya, Pak, ya? Tanahnya nggak terlalu besar? Iya, tanahnya mulai dari setanah 90, Pak. 90 meter ya? 90 meter, segi itu. Ini kisaran harga di sekitar 1,44 untuk bangunan 2,5 lantai. Ini jadi satu-satunya di daerah Jati Asi, bangunan yang sangat favorit nih, Pak, sekarang ini. Tipe J ini. Bangunan yang sangat favorit ya? Iya, Pak. Betul. Lalu ada juga tipe diamond, Pak. Tipe diamond ini dengan luasan tanah 105, bangunannya 82. Kita kasih ini ada tiga kamar, Pak, plus ada satu untuk tamar asisten rumah tangga, Pak, untuk yukipan diamond, plus ada tiga kamar mandi juga, Pak, yang bisa digunakan. Satu di bawah dan dua di atas, seperti itu. Ini kisaran harganya mulai dari sekitar 1,3, Pak. 1,3. 1,3. Lalu ada juga tipe safir, Pak. Ini luasan tanah mulai dari tanah 72, bangunannya 60, Pak. Tiga kamar, dua lantai. Satu di bawah, dua di atas. Ini juga cukup favorit, Pak, di Emerald Trust. Cukup laku sekali untuk tipe safir. Ini banyak yang cari, Pak, untuk kaum pemilenial. Karena pas sekali posisi dan desainnya untuk mereka. Dan yang terkecil adalah tipe ruby, kebetulan. Namanya tipe ruby saya ya, Pak? Sama dengan Bapak, betul. Luar biasa ini. Ini mulai tanah 60, dan bangunannya 48, Pak. Wow, 60 dan bangunannya 48. Dua kamar. Dua kamar. Terus dua kamar saja di bawah. Cukup lega, di atas kita bikin dua kamar, terus ada kamar mandi di atas. Ini mulai harganya? Ini mulai tanah. Mulai harga dari 730 juta. Wow, 730 juta ya. Wow, amazing. Sangat menarik sekali ini, Pak. Oke, dari tadi empat tipe, Pak. Nah, ini mana yang paling menarik atau paling laku menurut Bapak? Untuk saat ini tipe safir yang memang terjual lebih cepat ya, Pak. Karena memang sesuai dengan kebutuhan yang konsumen, Pak. Seperti itu. Oke, apa alasan, Pak? Kenapa banyak orang memilih safir, Pak? Karena luasannya tidak terlalu kecil, Pak. Lalu harganya masih terjangkau. Dan layout-nya cukup menarik buat para konsumen, Pak. Layoutnya. Tadi berapa kamar, Pak, tipe-tipe safir? Tiga kamar, Pak. Satu di bawah, dua di atas. Tiga kamar. Satu di bawah, dua di atas. Cukup komplek ya, Pak ya? Cukup maksudnya efisien ya, Pak ya? Efisien ya? Efisien. Nah, oke. Betul. Nah, Pak Arief, sahabat Erjot juga mungkin banyak yang tertarik, Pak Arief. Nah, ini kantor pemasarannya di mana, Pak Arief? Dan apakah ada show unit yang ada di MRATRH ini, Pak Arief? Ya, Bapak-Ibu bisa datang ke kantor masketing kami. Jadi ada di Jalan Raya 2, Mupiti A2. Nanti ada rumah contoh yang siap Bapak-Ibu lihat di sana. Empat rumah contoh sudah ada semua, Pak. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat langsung ke lokasi. Wow, langsung ada empat rumah contoh ya, Pak ya? Empat rumah contoh. Ini langsung ready empat rumah contoh yang bisa, sahabat Erjot bisa lihat mungkin tipikalnya seperti apa, ya, kemudian ruangannya seperti apa, luasnya berapa, bisa langsung. Dan ini juga furnis ya, Pak ya? Dengan furnis, Pak. Betul rumah contoh dengan furnis. Rumah contohnya dengan furnis ya. Jadi bisa ada gambaran. Ya, sahabat Erjot bisa ada gambaran. Nanti ruang tamunya mau taruh di mana sih. Kemudian juga beja makan. Kemudian juga ada kamar dan lain sebagainya, Pak. Jadi sahabat Erjot bisa langsung saja datang. Alamatnya boleh disebutkan lagi, Pak? Alamatnya adalah di Jalan Raya 2 Bukti 2, Jati Sari, Jati Asih, Bekasi Selatan. Wow, itu dia. Nah, buat sahabat Erjot, nanti kita mau tanya-tanya lagi. Bagaimana sih pomo-pomo dan juga bagaimana sih spesifikasi yang ada di Emerald Teras ini? Nah, buat sahabat Erjot, kita akan break dulu. Nanti kita akan kembali setelah pesat-pesat berikut ini. Tetap di Indonesia Investor Oro, bersama saya Rumi Herman dan juga Emerald Teras. Kita akan kembali setelah pesat-pesat berikut ini. Eits, sebelum menonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV. Halo, sahabat Erjot, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya, Rumi Herman. Dan kita sedang bahas, yaitu Emerald Teras. Properti yang dimana banyak sekali peminatnya, karena banyak sekali orang yang butuh tempat tinggal. Apalagi saat ini, banyak kebijakan yang mengatakan work from home. Ya, work from home. Nah, dalam work from home ini pastinya kita butuh tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang asri, tempat tinggal yang fasilitasnya juga bagus. Karena di Emerald Teras tadi, fasilitasnya sudah jadi. Ada taman, jogging track, kemudian juga ada kolam tenang, dan juga ada lapangan basket ya. Dan bersama saya sudah hadir Pak Arief, management marketing dari Emerald Teras. Yes, Pak Arief, kembali lagi Pak Arief. Ya, Pak Arief, saya ingin tanyakan juga, ini bicara soal property, ini juga gak cuma harga saja kan Pak Arief, tapi spesifikasi nih Pak Arief, speknya. spek dari bangunannya, ya kan, kemudian juga apa saja yang digunakan untuk dalam pembuatan dari rumah tersebut Pak Arief. Pak Arief, bisa di-sharing gak? Ini speknya gimana Pak Arief? Dari mungkin, ini pakai batu bata atau apa, atau hebel atau apa, silahkan Pak Arief. Ya, baik Pak. Jadi untuk spesifikasi, untuk dinding kami menggunakan hebel Pak, lalu untuk kusen-kusen kita sudah menggunakan aluminium, tapi bagian dalam kita gamukan dengan penggunaan kayu Pak untuk di kusennya, tapi bagian luar sudah aman. Lalu untuk bagian atap, kita sudah pakai atap bajaringan, dan gentengnya beton, beton ya Pak. Lalu untuk lantai, kami menggunakan homogenius Pak, 60x60, dan untuk sanitarnya kita menggunakan toto, baik kloset maupun wastafel dan handle-handle daripada keran air, kita menggunakan toto semua, Pak. Seperti itu. Wow, jadi fasilitas. Soalnya spesifikasinya juga baik, bagus ya Pak ya. Nah, ini memungkinkan nggak sih Pak, kayak misalnya kalau ada juga sahabat airzone yang ingin beli, tapi ingin juga mungkin kamarnya diperbesar, atau ruang tamunya diperbesar, apakah mungkin Pak? Memungkinkan Pak, jadi kami kasih opsi seperti itu, jika Bapak-Ibu ingin merubah desain, tetapi tidak merubah struktur, kami memungkinkan untuk ada perubahan desain Pak, untuk di dalam layout bangunan kita seperti itu. Oke, nah, kalau misalnya di MLTRAS ini, tadi untuk keamanannya, kemudian juga pintu masuknya ini bagaimana Pak? Sistemnya apa Pak? Kita di MLTRAS satu gate Pak, jadi ada keamanan juga ada penggunaan CCTV, nantinya kita akan menggunakan gate system Pak, kayak semacam portal gitu seperti itu, yang automatically kita dengan card, jadi penghuni bisa masuk Pak, seperti itu. Jadi security 24 jam, ada di lingkungan kita di MLTRAS. Security 24 jam, ini merupakan juga salah satu alasan juga ya Pak, karena punya rumah yang aman, yang nyaman, itu... Betul Pak Ali Pak ya. Nah, balik lagi Pak. Balik lagi. Nah, banyak juga tadi kan Bapak bilang, milenial yang memilih lokasi ini Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Arief nih, kita akan tahu bahwa, kalau pasti khususnya daerah di Bekasi, Cibungur kan ini banyak ya Pak ya, banyak kan opsinya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, apa sih yang membuat mereka tetap akhirnya, balik lagi, membeli MLTRAS, karena kan tadi udah banyak kali yang laku juga Pak ya. Iya. Jadi, apa yang membuat mereka beli, selain tadi yang saya sampaikan dari lokasi Pak, lalu ada desain, lalu kami juga ada promo yang cukup menarik Pak, untuk para calon pembeli. Iya. Jadi, saat ini kita ada promo free BPHTB Pak, atau biaya KPR. Jadi, calon pembeli bisa memilih dua opsional ini Pak. Seperti itu. Oke, BPHTB, itu boleh dijelaskan Pak, apa sih BPHTB Pak? BPHTB itu biaya hak atas tanah dan bangunan Pak. Jadi, setiap kita pembeli yang berperti di Indonesia, itu ada biaya tersebut, yang harus dibayarkan oleh konsumen. Besarnya kurang lebih sekitar 5 persen Pak. Oh, besarnya kurang lebih 5 persen, dan ini free Pak ya, ini ditanggung oleh developer ya Pak? Betul, ditanggung oleh developer. Selain itu, kita ada juga Pak, free AC Pak, untuk di setiap pembelian, di bulan ini Pak. Seperti itu. Wah, kalau AC yang biasa Pak. Tapi kalau free BPHTB yang menarik ya Pak ya? Ya, betul Pak. Itu boleh pilih Pak, antara free BPHTB atau KPR gitu ya? Ya, jadi pembeli bisa memilih Pak, antara biaya BPHTB atau biaya KPR yang, yang kita akan bayarkan Pak, seperti itu. Kalau bicara soal biaya KPR itu, apa sih Pak biaya KPRnya? Kira-kira berapa persen? Kalau bisa opsinya free biaya KPR? Biaya KPR kurang lebih sekitar 4-5 persen Pak, dari platform yang konsumen dapatkan ya Pak. Jadi itulah biayanya seperti itu. 4-5 persen. Pastinya konsumen juga akan pilih-pilih Pak, mana yang lebih menguntungkan, antara free BPHTB atau free KPR ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Tapi kebanyakan dari konsumen memilih daripada BPHTB ya Pak sebenarnya. Karena besarnya lebih besar. Oke, baik. Pak Arief, ini kalau untuk cara bayarnya ada, cara bayar apa saja sih Pak Arief yang ada di MRTR? Ya, jadi di MRTR kita tawarkan Pak, cara bayar, yang cukup menarik Pak. Jadi ada cash crash, yang dibayarkan satu kali, dalam 30 hari Pak, satu bulan. Lalu ada installment, 6 kali sampai 24 kali Pak. Wow, 6 kali sampai 24 kali. Jadi Bapak Ibu bisa milih di installment kami ini, ada 6, ada 12 kali, ada 18 sampai 24 kali. lalu ada KPR Pak. KPR ini juga kita bagi dalam 3 tahapan. Jadi ada KPR express, di mana DP-nya Bapak Ibu bayarkan sekaligus Pak, hanya sekali bayar saja. tapi dengan KPR 1 dan 2, DP-nya ini bisa kita cicil Pak, antara 6 sampai 10 kali bayar Pak. Seperti itu. Oke, 6 sampai 10 kali bayar ya. Nah, luar biasa sekali. Nah Pak Arief, kita mau break dulu Pak Arief. Nah, buat sahabat R. John, Nah, nggak berasa nih, segmen 3 sudah berakhir, tapi, nggak sekuatkan sahabat R. John, buat sahabat R. John, kita akan tanya-tanya lebih detail lagi, di segmen 4. Nah, buat sahabat R. John yang ingin tahu lebih detail lagi, tentang Emerald Terras ini, ya, kalau sahabat R. John ingin tahu lebih detail lagi, nanti bisa juga langsung datang, atau simak di segmen 4, karena kita akan bahas lebih detail lagi, tentang promo-promo apa saja nih, dari Emerald Terras. Nah, sahabat R. John, kita akan kembali, setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Indonesia Investment Forum, bersama saya, Bu Birman, dan juga saat ini, kita menghadirkan Emerald Terras. Halo, sahabat R. John semuanya, jangan lupa untuk like video ini, dan juga subscribe R. John TV ya, sekarang juga. Halo, sahabat R. John, kembali lagi bersama saya, Rubi Birman, dalam Indonesia Investment Forum. Nah, selamat datang buat sahabat R. John yang baru saja bergabung di R. John TV. Terima kasih buat sahabat R. John yang telah menyaksikan program-program di R. John TV. Dan saat ini bersama saya, Rubi Birman, kita saksikan, yaitu Indonesia Investment Forum, dan kita akan bahas tentang properti. Oke, bersama saya sudah hadir, ada Bapak Arief, Pak Arief dari Emerald Terras. Halo, Pak Arief. Yes. Halo Pak, siap, semangat Pak. Semangat terus. Nah, tadi kita bahas di segmen 1, tentang keunggulannya, di segmen 2, tentang apa saja tipe-tipenya, segmen 3, cara bayar, dan lain-lain. Nah, Pak Arief, nah kalau bicara soal sertifikat nih Pak Arief, nah ini juga yang menjadi alasan juga dong Pak Arief ya. Nah, kalau bicara soal sertifikat. Nah, bagaimana sih soal sisi legalitasnya dari Emerald Terras ini Pak Arief? Baik Pak, jadi dari legalitas kita, yang akan kita berikan ke konsumen adalah SHGB Murni, Pak. Jadi, SHGB Murni ini, nanti Bapak bisa tingkatkan menjadi SHM, Pak. Seperti itu. Jadi, legalitasnya. Betul, jangan dilakukan lagi, lalu juga IMP kita sudah pecah Pak. Dan sebagian sertifikat juga sudah pecah kita. Oh, sertifikatnya sudah pecah. Jadi aman ya Pak ya? Aman ya? Aman sekali Pak. Oke, nah kalau gitu, developer juga pasti bekerjasama dengan perbankan ya Pak ya. Nah, perbankan apa saja nih Pak, yang sudah bekerjasama dengan Emerald Terras, sehingga juga, mungkin sahabat Erjon yang sudah menjadi nasabah dari perbankan tertentu, gitu kan ya, pasti ada kemudahan-kemudahan, atau juga mungkin dari sisi mengumpulan data lebih mudah. Mungkin apa saja Pak, yang sudah ada kerjasama dengan Emerald Terras. Baik. Jadi, yang sudah kerjasama dengan Emerald Terras Pak, ini saat ini ada BTI, BTN, BNI, ada Bank Panil, NISP, ada juga BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri, ada BJB Pak. Jadi banyak sekali bank yang mendukung untuk pendanaan di Emerald Terras ini Pak. seperti itu. Wah, oke. Nah, ini kan banyak nih Pak, banyak perbankan yang bergabung juga ya Pak, yang kolaborasi ya Pak, yang bisa membantu untuk pembiayaan. Nah, boleh di-sharing nggak sih Pak, mungkin promo-promo dari perbankan masing-masing, keunggulannya apa saja Pak? Untuk saat ini Pak, untuk perbankan yang memberikan promo ini, yang lagi terang ini adalah BNI Syariah Pak. Apa nih Pak? Jadi, BNI Syariah baru mengeluarkan suatu produk ya Pak, 0% Pak untuk DP-nya. Wah, serius Pak, 0%? Kok bisa? Tidak, Pak. 0% lalu mereka bisa memberikan dengan rate-nya kurang lebih di sekitar 8% untuk 15 tahun. 8%? Untuk 15 tahun Pak? Untuk 15 tahun Pak. Ini dari BNI Syariah, baru keluarkan produk seperti ini. Wow, DP-nya 0%. Ini jangka waktu berapa lama Pak? Kurang lebih. Itu bisa sampai 15 tahun Pak? Sampai 15 tahun ya? Tadi bunganya 8% ya Pak ya? 8% untuk 15 tahun. Nah, boleh Pak share Pak, sebenarnya syarat-syaratnya apa saja sih Pak untuk bisa mengikuti program ini Pak? Jadi, untuk ikuti program ini, jadi tentunya sudah pasti adalah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh cadang pembeli Pak. lalu untuk penghasilan adalah sepertiga dari cicilan Pak. Seperti itu. Penghasilannya berarti tiga kalinya Pak? Tiga kalinya Pak. Tiga kalinya cicilan. Berarti cicilan sepertiga dari penghasilan. Iya, iya Pak. Oke, nah kalau bicara soal di Emerald Terras ini, berarti tadi kan DP-nya 0% ya Pak ya? Berarti langsung di... Betul Pak Pak. Oke, berarti mesti gajinya sekitar berapa Pak? Kurang lebih sekitar di kisaran sekitar 10-15 juta Pak, kurang lebih. 10-15 juta? Iya. Itu untuk cicilan selama 15 tahun ya Pak ya, kurang lebih? 15 tahun. Penghasilannya kurang lebih sekitar segitu Pak. Dan ini bisa suami istri join income loh Pak ya? Bisa Pak. Iya, untuk suami istri join income Pak. Seperti itu. Kemudian mungkin ada syarat-syarat apalagi Pak yang harus dipertimbangkan oleh Pak Pak Raja Jantus yang bisa memanfaatkan POMO DP 0% ini enak dong Pak ya, gak pakai DP ya. Jadi... Betul Pak. Jadi sejauh ini hanya... Jadi sejauh ini hanya... Selain dari yang tadi Pak disebutkan, tentunya ada fotokop KTP ya Pak, antifiserasi dan segala macam. Ada rekening koran Pak, 3 bulan terakhir Pak. Yang harus disiapkan oleh calon debitor. Dan slip gaji Pak untuk 3 bulan terakhir. Slip gaji untuk 3 bulan terakhir ya. Oke. Pak mungkin tadi saya ingin tanya juga Pak untuk penghasilan tadi 10-15 berarti itu dari sisi suami ya Pak ya. Kalau istri juga ada tambahan lagi diperhitungkan ya Pak ya. Karena kalau saya hitung kan kalau lebih 700 juta, kalau 15 tahun artinya sekitar cicilannya bisa berapa? 7 juta, 6 juta gitu Pak Muntung? Kurang lebih kalau... Kalau 600 juta itu kurang lebih seterah 6 jutaan Pak. 5-6 juta cicilannya. 5-6 juta ya. Ya makanya itu kurang lebih dari salah satu, 10-15 juta mesti double income lah Pak ya. Karena kan tadi kan 3 kali dari cicilan kan jumlah income-nya harus itu ya. Nah khususnya buat sahabat L. John nih, khususnya yang masih milenial, yang belum punya properti, pas banget nih. Untuk bisa punya properti, bisa punya rumah di masa muda. Ya kan Pak? Karena saya sering juga Pak, campaign namanya muda keren punya properti Pak. Ya kan? Wah. Campaign juga ya. Dari masa muda, ya kan mumpung masih bisa ada waktu ya Pak ya? Masih ada waktu. Betul. Kita tahu Pak, waktu kalau umur 55 udah nggak bisa lagi kan Pak KPN ya Pak ya? Betul Pak, iya terbatas usia Pak. Ya, jadi sahabat L. John dari muda ini manfaatkan kesempatannya. Dan menurut saya waktu yang tepat ya itu sebenarnya paling bagus di bawah 30 tahun ya Pak ya? Jadi masih masih lama. Betul Pak. Masih lama atau... Jangan waktunya masih lama. Ya, jangan waktunya masih lama. Atau sahabat L. John kalau ya udah 30-an masih ada kesempatan. Ya. Sebelum patung tahun tuh waktunya tepat sekali untuk bisa memiliki rumah ya dengan cicilan panjang. Ya, dan kau sekhawatir kan? Tentunya sahabat L. John tahu batasannya itu mungkin seperti tidak dari penghasilan. Ya, dan juga sahabat L. John bisa ada hasil. Ya, pemerintah ini bisa kelihatan ya Pak ya? Bisa punya rumah sendiri ya Pak? Betul Pak. Betul. Oh iya sekali. Nah, Pak Arief, kalau bicara soal tadi promonya itu DP 0%, kemudian juga tadi bunganya cuma 8%. Ini tadi hanya untuk berapa lama Pak? Kesempatan ini. Kesempatan ini memang terbatas Pak. Jadi semakin lupa Pak Ibu cepat untuk ngambil keputusan, semakin baik untuk mendapatkan program ini Pak. Nah, buat sahabat L. John yang tertarik ya, Nah, mungkin ingin menanyakan informasi tentang Emerald Teras, bisa menghubungi ke nomor telepon berapa nih Pak? Silahkan Pak Arief, dibagi ke nomor telepon. Untuk Bapak Ibu yang memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di nomor 0822-111-80011. Sekali lagi saya ulang mungkin ya Pak? 0822-111-80011. Sekali lagi Pak, biar enggak salah sahabat L. Johnnya. Baik, 0822-111-80011. Yes, nah, buat sahabat L. John, khususnya para milenial, inilah waktunya yang tepat untuk beli properti sedari muda. Dan sekarang kalau dilihat, banyak sekali potensi-potensi, dan juga program-program yang sahabat L. John bisa nikmati. Seperti tadi, dari Emerald Teras, kolaborasi bersama Bang Benny Syariah Pak ya. Tadi ya, Bang Benny Syariah, kolaborasi, memberikan program DP 0%, ya bayangin DP 0% dan ini bisa terjadi. Biasanya itu DP-nya bisa 10%, 20% ya Pak ya. Dan kalau DP 0% itu kan mungkin banyak milenial yang enggak sanggup, itu kan ya, untuk ngumpulin uang sebanyak mungkin sekitar 20%. Jadi kalau misalnya harganya 700 juta, milenial, harus ngumpulin uang 140 juta Pak ya. Dan ini banyak kan enggak sanggup. Tapi dengan program ini, sahabat L. John bisa memiliki unian, ya memiliki unian, hanya 8 bulan saja Pak ya, jadi ya. 8 bulan, selesai. DP 0%, Langsung bisa akat kredit, langsung cicil aja ya, cicil aja di sekitar 6-7 juta. Jadi punya rumah tuh langsung. Iya kan? Daripada kontrak terus, uangnya habis buat kontrakan, atau uangnya habis mungkin buat hal-hal yang tipatnya konsumtif, lebih baik kita bisa punya rumah, dan jadi kita hati muda, keren, punya property. Oke, Pak Arief sekali lagi terima kasih banget Pak Arief. Sama-sama Pak Arief, ya sukses buat Pak Arief, dan juga sukses buat Emra Teras. Tentunya biar laris manis ya Pak Arief ya. Karena punya rumah itu juga ibadah ya Pak ya. Punya rumah di mana kita bisa bersama keluarga, bisa berkreasi gitu kan ya. Ada ide-ide, beribadah di rumah ya. Sekali lagi terima kasih sahabat L. John yang telah menyaksikan program Indonesia Investment Forum ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat sahabat L. John yang lagi di rumah saja, yang lagi sedang cari property-property untuk kunian dan juga investasi. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk saksikan program Indonesia Investment Forum setiap hari Sabtu jam 10 pagi, karena saya akan menemani sahabat L. John yang lagi di rumah saja dengan informasi property terupdate, teraktual, dan juga terpercaya. Saya Rupi Erman, sampai jumpa. Hai, Sobat L. John sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari L. John.